Kalau aku ngeliat lagi sebagai jodoh nih, bibit, bebet, bobotnya kan kayaknya udah lah gitu. Itu yang membuat Cak Imin bertahan. Ya kalau dari bebet, bibit, bobot, dari capres-capres yang ada, Gius Muhaimin bisa dipilih tanding di situ. Maksud saya gitu. Satu ya, dari jabatan dan pengalaman di legislatif eksekutif ada di situ, Cak Muhaimin. Usia 35 tahun sudah pimpinan DPR, Menteri juga sudah oke. Pimpinan partai politik yang 13 juta pengikutnya. Partai politik Islam, berbahasnya Islam terbesar di Indonesia. Nasabnya jelas. Dari pendiri Natatul Ulama yang juga cicit dari pendiri Natatul Ulama. Saya pikir dari calon-calon yang ada, aktivis dari kecil. Nah, maksud saya. Boleh diadu lah, ibaratnya gitu kan ya. Sangat boleh. Gak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng. Gak cermat juga boleh. Gak cermat apa? Apa aja, sudah cermat apa aja tuh. Berapa biaya logistik, perda pilih masyarakat. Itu kan cermat-cermat, itu apal. Dia apal-apal, mas. Karena dia pemimpin partai politik paling lama setelah megawati. Itu salah satu pertanyaannya. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjadikan seorang calon legislatif depokreti? Iya, cermat. Tet, gitu. Terima kasih. Terima kasih.